Al-Imam Ibn Hajar Al-Athqalani Memulai tulisannya Memulai kitabnya Sebelumnya perlu diketahui bahwa Bulughul Maram Yang kita pelajari namanya Bulughul Maram Dulu Waktu kita punya anak Kita sering bilang Kamu sudah balik belum? Sering ya ngomongnya Kamu sudah balik belum? Nah balik itu Kalau laki-laki ditandai dengan apa? Dengan mimpi basah ya Kalau laki-laki ya Kalau perempuan balik ditandai dengan apa? Menstruasinya Nah Balik itu Artinya Sampai Maka kemudian Tidak semua manusia yang lahir Langsung dikenakan hukum Balik itu berasal dari bahasa Arab Balaghah Telah sampai Ada juga hadis dan ayat Yang berbunyi Dari Sabda Rasulullah SAW Baligu minni walau ayah Sampaikan dariku walau satu Satu ayat Maksudnya Sampaikan kebaikan Walaupun sedih Sedikit Maka Bulugu Bulugu Pertama Kalimat pertama dalam buku ini Bulugu Ya Ditulis Atau mungkin yang kuat hafalannya dihafalin Bulugu Jangan sampai belajar kitab nanti udah jauh gak tau apa makna kitabnya Bulugu Ya Artinya sampai Sampai kemana? Berikutnya nanti akan ada kata yang menjelaskannya Jadi yang pertama Bulugu Artinya Sampai Dari kata bahasa Arab Balaghah Maka anak-anak yang sampai pada usia Balik Artinya dia sudah sampai pada hukum Dan dia sudah terkena hukum-hukum syariat Islam Harus sholat diajarkan ya Puasa diajarkan dan sebagainya Sebelum itu tidak terkena Anak-anak ini seperti anak kita yang kecil-kecil ini Tidak terkena Dia kalau gak sholat gak apa-apa Ya Kecuali Nanti dia sudah balik Maka dia akan terkena hukum Imam Ahmad bin Khamdan Yang pertama Yang kedua Sahih Imam Bukhari Yang ketiga Sahih Muslim Ya Jadi sudah tiga Yang keempat Sat Berapa? Yang keempat Dari 6-7 Empat kitab Sunnah Bukan sunnah Kali jaga Bukan Ya Empat kitab Sunnah Cerita sama Terus jemput lagi Bagus Jadi kalau disebutkan 7 yang pertama apa tadi Harus paham nih Karena nanti saya bilang disini Disebutkan oleh yang 7 Berarti semua 7-7 nya Menyebutkan hadis ini Di dalam kitabnya Dan kitabnya Bukan ecek-ecek Seperti ini Ya berjilid-jilid Tebal Artinya beliau sudah menelaas Semua itu Dan mengambil hadis-hadis itu Dimasukkan ke buku ini Dan dinamakan Bulubul Mara Tadi sampai di Yang keempat Jadi yang keempat Kalau beliau sebutkan Yang ke apa 7 Nomor 4 adalah Sunnah 4 kitab Sunnah Sunnah siapa aja? Ada Sunnah An-Nasai Sunnah At-Tirmizi Sunnah Ibn Majah Dan Sunnah Abu Daud Sunnah Abu Daud Sunnah An-Nasai Sunnah At-Tirmizi Dan Sunnah Ibn Majah Jadi saya ulangi Yang pertama Kalau beliau sebutkan Hadis ini Dikeluarkan oleh yang 7 Maka termasuk di dalamnya Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal Yang kedua Sahih Bukhari Yang ketiga Sahih Muslim Yang keempat Sunnah Abu Daud Dan yang kelima Sunnah At-Tirmizi Dan yang keberapa sekarang? Keenam Sunnah An-Nasai Dan yang terakhir Sunnah Ibn Ibn Majah Baik Kalau beliau sebutkan Nah ini Kerana beliau ini Masya Allah Dikeluarkan oleh yang 6 Tadi yang berapa? Yang 7 ya Kalau beliau sebutkan Dikeluarkan oleh yang 6 Maka Musnad Imam Ahmad Tidak masuk Berarti hanya Ada 6 Periwayat Tentang hadis itu Kalau beliau sebutkan Yang 5 Yang 5 Maka Sahih Bukhari Dan Muslim Tidak masuk Sahih Bukhari Dan sahih Muslim Tidak masuk Berarti yang masuk siapa? Sunnah Sunnah Siapa? Abu Dawud Sunnah Siapa lagi? At-Tirmizi An-Nasai Dan Ibn 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 Majah Satu lagi siapa? Ahmad bin Hanbal Kalau beliau sebutkan Kalau beliau sebutkan yang 4 Berarti Musnad Ahmad bin Hanbal Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Tidak masuk Hanya 4 Kitab Sunnah Sajat Oke Kalau beliau sebutkan yang 3 Hadis ini Direwayatkan oleh yang 3 Berarti Sunnah Ibn Majah Tidak masuk Kalau beliau sebutkan yang 2 saja Atau istilah hadisnya Kalau disini sering baca hadis Radu Salihin Ada itu Muttafakun Alayh Muttafakun Alayh itu apa? Disepakati atasnya Siapa yang sepakat? Imam Bukhari Dan Imam Muslim Ini perlu diketahui Supaya Ketika nanti Beliau menyebutkan hadis Bahwa bapak dan ibu-ibu Langsung Nancam Oh berarti hadis ini Dirwayatkan oleh 6 Oh oleh 7 Oleh 5 Dan sebagainya Kenapa? Yang 3 Selain Siapa tadi? Sunnah Ibn Majah Kenapa? Jadi yang 3 itu Kan ada 4 Kitab Kitab Sunnah Nah selain Ibn Majah Iya Semua kitab Sunnah Selain Ibn Majah Nah kalau belajar Begini kan enak Tapi kadang-kadang Kita itu Lebih pintar Daripada Syafi'i Jadi ini kita Belajar Madhab Imam Syafi'i Belajar Madhab Imam Syafi'i Jangan bawa Madhab-madhab yang lain Nanti Runyum urusannya Khusus dulu Selesaikan disini Kalau kita berbicara Madhab Imam Syafi'i Berarti kita berbicara Talafuz bin Niyat Nanti yang gak pake Niat solatnya Gak apa-apa Yang pake niat Berarti pake Madhab Imam Syafi'i nanti Kan ada tuh Usalli Fardu dan sebagainya Ada juga yang gak mau Pake Usalli Ya kan? Ah tunggu dulu Kalau kita berbicara Madhab Imam Syafi'i Maka kita berbicara Tentang niat Karena hukumnya Menurut para murid-muridnya beliau Termasuk Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Mengucapkan niat itu Mustahab Dianjurkan Ya Ada di bukunya Nanti kapan-kapan Kita bisa Baca Termasuk Kunut Yang kunut Gak kunut Tunggu dulu Kita bahas Syafi'i Berarti kita bahas kunut Dan sebagainya Baik Itu Ada apa namanya Halaman Pertamanya Ada barisnya Enggak? Ada barisnya Halaman pertama Ya Sebelum masuk ke Kitab Tohara Ada mukaddimah disitu Ada kan? Alhamdulillahi Ala ni'mati Az-zahirah Wal-ba'atina Ada bahasa Arabnya Enggak? Sebelum masuk ke Bab Tohara Nah Ada beberapa istilah yang perlu diketahui Dalam fikir Ada istilah najis Ini bukan permanin lagi kan? Najis Ada istilah hadas Disini-sini ya Hadas Oke Coba siapa yang bisa Apa itu najis? Kan kita baru belajar Pak Ustadz Najis Terbagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat Pelajaran Saya dulu belajar kelas 2 SMP ini Nah Yang ringan Ada gak ingat? Nah Pertama apa? Ada Mukhafafa Mukhaf Fa Fa Terus ada apa lagi? Masya Allah Udah pinter nih Mukhaf Muthajah Ini tuh hukum tajud Dari mana ini? Bagus 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 Mughal Lava Terus yang ketiga apa? Mutawas Masya Allah Masya Allah Hayat Ada istilah ilmunya ini Namanya ilmu kiro Tahu ilmu kiro gak? Hah? Nanti saya ajarin Ilmu kiro itu Ilmu kirokirologi ya Iya kirokiro Iya kirokiro Mutawas Sipo Hadas Hadas ada Berapa? Ada am? Ada dua Empat dah Satu Hadas Besar Satu lagi Hadas Kecil Masya Allah Ini udah luar biasa nih Ya Hadas besar Jangan-jangan sering ngintip buku pelajaran Agama anaknya lagi Ada Hadas besar Ada Hadas kecil Najis Apa bedanya Najis dengan Hadas? Kalau Najis Kalau Hadas Hadas Istiq Kalau Hadas Ya Sesuatu Keadaan Nih Ngaji biar tau nih Yang ada Pada diri kita Dan Menghalangi Menghalangi Kita Untuk beribadah Beribadah Contohnya Apa? Kentut Dan lain-lain Kalau Najis Apa? Sesuatu Yang Berbentuk Zat Dan Kotor Ini bahasa kita kotor Kalau bahasa Apa namanya Agamanya Najis Kotor Menurut Syariat Jadi Bukan kotor Menurut kita Tapi kotor Menurut syariat Apa contohnya Banyak yang ini Hadas besar Dan Hadas kecil Kalau Hadas kecil Penyelesaiannya Cukup dengan Tayam Wudu Wudu Kalau Hadis besar Penyelesaiannya Wajib Mandi Masya Allah Saya sedikit cerita Dulu Usian 16 tahun Saya berdakwa di Bogor Di Pelosok Di sana Rata-rata itu Pekerjaannya Mencari Ini loh Apa namanya Rumput-rumput Di hutan terus Dijual Tapi ada rumput yang bisa dijual Saya ngajar di sana Rata-rata sudah punya anak Bahkan sudah umur 80-an 70-an 60-an Sebagainya Yang parah Atau yang menjadi Pelajaran besar Kenapa saya semangat belajar Seterusnya sampai sekarang Adalah Bahwa Ada ibu-ibu Tiga anaknya Tiga anaknya Ternyata Waktu itu saya ngajar Tata cara mandi wajib Dia baru bilang sama saya Waktu itu Ustadz Emang ada ya Mandi wajib itu Udah tiga anaknya Berarti selama ini Dia tidak mandi wajib Atau mungkin dia mandi wajib Tapi dia pikir Mandi biasa Beda Boleh gak kita mandi wajib Tapi gayanya seperti Mandi biasa Raiso Ya syariat-syariat Contoh nih Ada pertanyaan yang konyol sekali Islam itu kenapa sih Kok yang kentut itu dubur Ya mohon maaf Belakang yang kentut ya Tetapi yang disuruh cuci adalah Mukanya Tangannya Kan gak masuk logika manusia kan Masa yang kotor belakang Tetapi yang dicuci di depan Sama tangan kita Ya kan Nah itulah syariat Maka kita tidak bisa mengukur syariat Dengan logika Kita bisa mengukurnya Dengan keimanan Kira-kira begitu Terus saya jawab Kalau jenengan Keluar angin Yang ditutup Belakang atau mukanya Dia jawab Apa namanya Muka ustaz Oh ya sama berarti Oke Hadith besar Misalnya Apa Haid Apa lagi Ayo Yang perempuan nih Paling sering nih Apa Haid terus Nifas Apa lagi Jima ya Habis jima juga termasuk Iya Jima Jima juga bahaya nih Jangan dibasak Jangan dikasih Jama Saya pernah pimpin daurah Di Garut itu Apa namanya Ustadz yang ngomong Haya Apa katanya Najma Dia mau ngomong Mari kita berkumpul Di tempat ini Tapi dia kasih Ji Haya Najmi Jadi mari kita berjima Di tempat ini Ini bahaya Wudhu Apa yang perlu wudhu Tidur misalnya Tidur Batal Kalau tidur Apalagi Buang angin ya Sama kayak tadi Dan lain-lain Nah ini Setila-setila yang Perlu Kita Apa namanya Ingat Dalam Pembelajaran Ilmu Fik Fik Hadas Apa namanya Najis Oh ini saya belum Merhatikan ya Kalau Mukhoffafa itu apa Ri Ringan Kalau Mughalado Berat Apa contoh Najis yang berat Jilatan Anjir Mutawas Pertengahan Ya Pertengahan Ya Pahamin aja lah Tulisannya Kemarin saya bagus-bagus Tulis soalnya Habis waktunya Jadi ini perlu dipahami Supaya nanti Ketika kita Membahas di buku Bisa paham semuanya Baik Sekarang Ada Harokatnya tadi Coba dibaca Saya mau dengar Alhamdulillahi Ala ni'mati Ala ni'amihi Berarti yang keras Yang lebih keras Bisa Alhamdulillahi Ala ni'mihi Az-zahirah Wal-ba'atina Qadiman Wahadithan Imam Ibn Hajar Al-Athqalani Ingin mengajarkan Kepada kita Bahwa Mulailah Segala sesuatu Dengan memuji Membesarkan Mengagumkan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ulama itu Hebatnya Tidak menempatkan Kalimat Kecuali ada Makna mendalam Di dalamnya Itu ulama itu Karena nikmat itu Ada yang Qadiman Wahadithan Dan ada yang Zahirah Ada yang Ba'atina Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Menurut pembukaannya Beliau ini Ada Zahirah Apa itu Zahirah Zuhur itu Jelas atau tidak Waktunya Jelas ya Ketika matahari Terang-terangnya Nah itu makanya Zuhur Nah sama ini Zahirah Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Zahirah Yang nampak Terang Kita lihat Contohnya sekarang Kita punya Bangku Ini nikmat Alhamdulillah Kita punya Musallah Ini Zahirah Nampak semuanya Apalagi Kita punya anak Nikmat juga Zahirah Tapi ada yang Batinah Apa itu yang Batinah Kebahagiaan Rahmatnya Allah Nah ini yang sering Kita lupakan Baik yang Kadiman Ataupun Hadithan Yang telah Lalu Ataupun Yang sekarang ini Kita sering lalai Maka Ibnu Hajar Al-Athqalani Mengajarkan kepada kita Ingatlah Bersyukurlah Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wassalatu Wassalamu Ala nabihi Warasulihi Dan salawat Serta salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Yang merupakan Rasulullah S.A.W. Beliau ingin Mengajarkan Kepada kita Bahawa Kalau Kamu Mau Mulai Belajar Pertama Tadi Agungkan Syukuri Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang kedua Sebut Banyak-banyak Salawat Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Yang ketiga Kamu perlu ingat Bahawa Menghormati Menghargai Guru Adalah Sebuah Keberkahan Tiga poin Disampaikan Pada Paragraf Pertama Warisan Wa maurusan Bahawa Ulama-ulama itu Mewariskan Kepada Kitab-kitab Ini Ilmu-ilmu Ini Yang tidak akan Pernah Sebanding Dengan Harga Apapun Coba Bayangkan Kalau kita Dulu Sekarang Ini Kapasitas Kita Disuruh Memahami Isinya Kitab Imam Bukhari Disuruh Memahami Kitabnya Musnad Ahmad Kitabnya Suhaib Muslim Isinya Masya Allah Ribuan Hadis Bahkan Hadis Arba'in Saja 40 Hadis Kita Belum Khotam Apalagi Memahami Ribuan Hadis Amma Ba'adu Cukup Di Perajara Pertama Beliau Sekarang Menjelaskan Apa Isinya Ini Ini Mukhtasar Kata Beliau Yang Saya Tulis Ini Mukhtasar Ringkas Untuk Sampai Ala Adila Kepada Dalil Hadis Tentang Hukum Syariat Tadi Saya Sudah Jelaskan Kelebihan Buku Ini Jadi Ini Kelebihan Kita Kalau Bisa Belajar Pakai Kitab Kita Sedikit Baca Tapi Sebenarnya Kedepannya Saya Tidak Banyak Untuk Baca Kitab Karena Keburu Habis Waktu Kita Kalau Mau Buka Halako Khusus Baca Kitabnya Kalau Pengajian Begini Cuma Bada Maghrib Sampai Isya Baca Kitab Ini Dua Tahun Tidak Selesai Waktunya Cuma Berapa Menit Maka Beliau Membuat Ini Untuk Membantu Untuk Memberikan Kabar Gembira Kepada Siapa Yang Ingin Menjaga Syariat Ini Menghafal Syariat Ini Untuk Membantu Para Penuntut Ilmu Nah Ini Semua Penuntut Ilmu Lilmub Tadi Untuk Para Pemula Dan Saya Menjelaskan Setiap Bentuk Bentuk Hadith Dari Siapa Dikeluarkan Nah Tadi Kita Sudah Bahas Dari Siapa Dikeluarkan Kita Sudah Bahas Tadi Kalau Disebutkan Oleh Yang Tuju Berarti Siapa Tadi Pertama Imam Ahmad Bin Musnad Ahmad Bin Hambal Yang Kedua Siapa Sahibu Khari Yang Ketiga Siapa Sahibus Yang Keempat Siapa Sunan Sunan An Nasai Yang Berapa Sekarang Kelima Siapa At-Tirmizi Yang Keenam Ibn Majah Yang Ketujuh Abu Dawud Selesai Itu Kalimat Selanjutnya Menjelaskan Tentang Perkataan Tersebut Waktu Sudah Menuju Habis Terakhir Di paragraf Terakhir Dan Saya Beri Nama Kitab Ini Tadi Kita Sudah Jelaskan Juga Maknanya Ini Kehebatan Tawadud Para ulama Takutnya Beliau Terhadap Ilmunya Itu Dia Minta Saya Minta Kepada Allah Agar Apa Yang Saya Ajarkan Ini Tidak Menjadi Balah Kepada Saya Tidak Menjadi Balah Dan Seterusnya Dia Katakan Jadi Ada Ilmu Yang Dia Itu Mendatangkan Balah Dan Jangan Kira Penghafal Quran Itu Seenaknya Saja Begitu Hafal Masa Syurga Tidak Mudah Bahkan Ada Penghafal Quran Yang Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Orang Yang Berjihad Juga Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Orang Yang Mengifahkan Hartanya Juga Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sahabat Sahabatku Para Jamaah Dan Ibu Semua Bahkan Allah Subhanahu Kalau Ibu Ibu Semua Bapak Ikut Pengajian Belajar Islam Belajar Fikhi Belajar Syariat Akidah Dan Sebagainya Memperdalam Ilmu Agama Tetapi Yang Keluar Dari Lisan Kita Ketahu Bahwa Perkataan Itu Bukan Dari Malaikat Bukan Dari Allah Bukan Daripada Nabi Dan Rasul Tidak Saya Sekarang Lebih Pintar Dari Kamu Saya Sekarang Lebih Hebat Dari Kamu Datangnya Dari Iblis Ketika Hendak Diperintahkan Untuk Bersujud Kepada Siapa Nabi Adam Tapi Ketahuilah Kalau Ibu Bapak Bapak Semuanya Belajar Islam Agama Fikhi Semua Terkait Dengan Agama Ini Kita Alhamdulillah Dipahamkan Kita Bisa Solat Jemaah Kita Bisa Zikir Kita Baca Quran Tilawa Anak Kita Alhamdulillah Salah Dan Salihah Tetapi Semakin Kita Dekat Maka Ketahuilah Doa Itu Adalah Doa Bapak Nenek Moyang Kita Yaitu Nabi Adam Alayhi Salam Siapa Yang Tidak Tau Beliau Yang Langsung Diajarkan Ilmu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-Baqarah Jus Ke Satu Allah Langsung Mengajarkan Kepada Nabi Adam Nama-nama Sesuatu Yang Ada Di Muka Bumi Ini Maka Seharusnya Kalau kita Mengaji Interveksi Dulu Ciri Orang Mumin Yang Baik Dan Benar Itu Mempunyai Dua Kacamata Satu Kacamatanya Dipergunakan Untuk Melihat Kelebihan Orang Lain Satu Kacamatanya Satu Kacamata Lagi Dilihat Untuk Melihat Kekurangan Dirinya Sehingga Orang Mumin Itu Tidak Punya Waktu Untuk Memikirkan Menyebukkan Dirinya Mencelah Melihat Kekurangan Orang Lain Dia Selalu Rabbana Zalamna Ampusana Wa Inlam Tagfir Lana Wa Tarham Lana Kunana Ya Allah Hari Ini Saya Salat Ya Allah Maka Mudah-mudahan Niat saya Salat Benar Ya Allah Ya Allah Hari Ini Saya Ikut Pengajian Di Musallah Ya Allah Maka Mudah-mudahan Hadirnya Saya Ikut Pengajian Ini Sudah Benar Ya Allah Minta Sama Allah Enggak Pernah Wah Gue Ada Pengajian Nih Lu Uduhnya Benar Enggak Enggak Bitu Orang Orang Selalu Merasa Bahwa Dia Dia Diawasi Oleh Allah Subhanahu Maka Al-Quran Itu Seringkali Membedakan Antara Iman Takwah Seringkali Orang Kalau Berbuat Dosa Bisa Jadi Dia Muslim Tapi Belum Tentu Bertakwah Maka Kita Seperti Itu Bisa Jadi Kita Menuntut Ilmu Tapi Ilmu Kita Menjermuskan Kita Kedalam Neraka Kenapa Karena Tidak Ada Pengamalan Di Dalamnya Tidak Ada Bedanya Kita Sama Orang Yang Belajar Ataupun Tidak Belajar Kalau Ilmu Ini Kita Tidak Diamalkan Maka Ulama Menyimpulkan Adab Itu Sebelum Ilmu Dan Ilmu Itu Sebelum Amal Menyuruh Anak Solat Jenengan Solat Duluan Menyuruh Anak Jadi Sukses Panjengan Salat Sebelum Jampiro Salat Tahajud Orang Dilawan Gak Ngaji Bapaknya Tidur Jangan Main Gadget Tapi Sambil Main Gadget Bapaknya Nelarang Gak Bisa Kita Harus Mengamalkan Terlebih Dahulu Karena Ketahuilah Anak Itu Tidak Pernah Menjadi Bapak Tetapi Bapak Pernah Menjadi Anak Maka Bapak Itu Paling Tidak Mau Melihat Anak Usianya Karena Dia Menyesal Tapi Dia Memposisikan Dirinya Seperti Dia Dulu Anak Tidak Bisa Dia Tidak Bisa Merasakan Apa Yang Kita Rasakan Jadi Teladan Amal Ilmu Itu Penting Selesai Inilah Pembukaan Yang beliau Sampaikan Kepada Kita Masya Allah Pembukaannya Sudah sedahsyat Ini Luar biasa Bagaimana Kalau kita Masuk Nanti Baik Rasa Rasanya Kalau kita Masuk Ke Pembahasan Hadis Kita Mungkin Tidak Bisa Baca Dan Kita Tidak Selesai Dan Saya Pengen Selesai Apa Namanya Pembahasan Kita Di bab Pertama Ini Atau Kitab Pertama Ini Kitab Kitab Air Jadi Pertama Dibahas Kitab Tuharah Apa Itu Tuharah Tathiru Bersuci Sama Dengan Punya Maksiat Itu Juga Tathir Tapi Namanya Tathir Minal Itham Mensucikan Diri Dari Itham Dosa Kalau Disini Kitab Tuharah Yang Dia Maksudkan Adalah Kalau Tidak Najis Berarti Hadath Ini Sudah Ditulis Sudah Bagus Habis ini Ditanya Berapa Menit Lagi Kita Sholat Isyah 5 Menit 7 Menit Wah Kayaknya Tidak Sampai Tidak 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 Coba Saja Jadi Pertama Disitu Diseluskan Bahwa Babul Miah Miah Itu Air Ya Macam Macam Air Setidaknya Ada Empat Macam Air Pertama Tohirun Mutohhir Atau Bahasa Indonesia Suci Men Men Su Cikan Yang Yang Kedua Ada Apa Tohir Mutohhir Makruh Suci Men Sucikan Men Su Cikan Tetapi Dia Makruh Makruh Itu Mendekati Apa Tidak Bo Tidak Boleh Kemudian Yang Berikutnya Apa Suci Tohhirun Gair Mutohhir Tidak Mensucikan Yang Terakhir Apa Air Najis Ma'un Najasah Ya Air Najis Suci Suci Sucikan Air Apa Yang dimaksud Disini Yang dimaksud Suci Itu Apa Tidak Najis Nah Bersih Bagus Bahasa ringkasnya Tidak Najis Zat Zatnya Kalau Mencucikan Mampu Mengangkat Hadas Air 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 Mutlak Ini Dinamakan Air Mutlak Masya Allah Tujuh air Katanya Hati 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 Nyinggung Kata Tujuh Ada Hadis Yang Menyebutkan Pernah Dengar Tidak Hadis Siapa Yang Berpuasa Di Bulan Syaban Maka Tujuh Hari Maka Ditutup Pintu Neraka Tujuh Pintu Untuknya Pernah Dengar Hadis Ini Atau Ada Yang Yang Ngamalin Dan Siapa Yang Berpuasa Lapan Hari Maka Dibukakan Pintu Syurga Yang Delapan Untuknya Hadis Ini Tidak Hanya Do'if Tapi Mungkar Mungkar Itu Menyelisihi Tidak Mungkin Terus Ngapain Ada Ramadhan Kalau Ternyata Pintu Syurga Sudah Dibuka Untuk Kita Ini Dari Sisi Lafaz Nanti Dari Sisi Riwayat Bermasalah Lagi Belum Lagi Siapa Yang Meriwayat Dari Mana Dan Sebagainya Intinya Hadis Ini Mungkar Tidak Hanya Do'if Tidak Boleh Diamalkan Boleh Berpuasa Di bulan Rajab Syaban Ataupun Empat Bulan Yang Dimuliakan Oleh Allah Atau Diharamkan Oleh Allah Di dalamnya Maka Boleh Berpuasa Orang-orang Yang Senantiasa Sudah Membiasakan Puasa Sunnah Puasa Daud Puasa Apa Puasa Senin Kamis Dan Sebagainya Ataupun Boleh Berpuasa Sebagian Ulang Tapi Dia Puasanya Itu Ayyamul Bi'id Jadi Tidak Boleh Satu Bulan Full Berpuasa Itu Menyelesihi Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Disunahkan Kemudian Air Mutlak Air Mutlak Maksudnya Air Mutlak Ini Adalah Ada Dua Ya Air Yang Turun Dari Langit Dan Maksudnya Hujan Dan Dari Mana Dan Air Yang Ada Di Darat Dari Bungi Bahaya Nanti Larva Keluar Termasuk Di Dalamnya Apa Ayo Laut Terus Apa Lagi Sungai Dan Lain Lain Yang disebutkan Semuanya Kebanyakan Apa Nanti Kita Bahas Ini Saja Dulu Mungkin Apa Dalilnya Ini Wa Anzalna Minas Samai Ma'an Tahura Dan Kami Turunkan Ma'an Dari Langit Tahura Tahura Kita Sekarang Bahas Apa Tadi Kitabut Tahar Berarti Su Suci Alhamdulillah Ya Air Mutlak Ini Ada Sifat Yang Dimaafkan Sifat Yang Dimaafkan Maksudnya Apa Kalau Dia keruh Bagaimana Masih Bisa Enggak Dipakai Jadi Sifat Yang Dimaafkan Dari Air Mutlak Ini Yang Betul Betul Asli Bukan Sengaja Dikeruh Keruhkan Atau Bukan Sengaja Ditaruh Sesuatu Disitu Biar Berubah Tidak Intinya Dia Asli Ya Satu Misalnya Dia Banyak Lumut Banyak Lumut Atau Apa lagi Kelamaan Disimpan Atau Dia Keruh Keruh Ya Maka Ini Mesti Dimaafkan Dan Masih Termasuk Air Mut Yang Artinya Suci Dan Mensuci Mensucikan Boleh Dipergunakan Untuk Bersuci Atau Misalnya Juga Kejatuhan Daun Jadi Ada Air Tapi Disitu Banyak Daun Ambil Daun Lalu Kemudian Kita Pakai Untuk Mensucikan Atau Bersuci Ini Suci Mensucikan Tolong Diingatkan Kalau kita Belum Baca Hadisnya Tolong Diingatkan Kalau kita Belum Membaca Hadisnya Yang Berikutnya Suci Mensucikan Tetapi Makruh Ini Jarang Jarang Air Apa Ini Air Yang Dipanaskan Terus Bagaimana Kalau Air Yang ada Di Mall Ada Dimana Lagi Apa Yang Mandi Tapi Panas Apa Bahasa Gaul Itu Apa Yang Mandi Tapi Nanti Pilih Panas Terus 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 Itu Gimana Kan Dipanaskan Berarti Tidak boleh Intinya Itu dihukumi Makruh Dalam Sebagian Madhab Syafi'i Tapi Ada Yang Membolehkan Dan Dia Tidak Memasukkannya Makruh Siapa Itu Imam Nawawi Jadi Imam Nawawi Ini Kenapa Sering disebut Ustaz Imam Nawawi Ini Satu-satunya Ulama Yang Fokus Artinya Dia Menelisik Betul-betul Dalam Madhab Syafi'i Semuanya Itu Dirangkum Ditulis Sama Beliau Banyak Perkataan Beliau Dinukil Karena Fokus Beliau Imam Madhab Syafi'i Imam Madhab Di Madhab Imam Syafi'i Ada pun Yang memakruhkan Air Ini Karena Dulu Air Ini Termasuk Air Yang Menimbulkan Penyakit Baros Jadi Air Panas Itu Kena Panas Matahari Dulu Menimbulkan Baros Gatal-gatal Bintik-bintik Putih Nah Tetapi Sering Berjalannya Zaman Sekarang Dokter Sudah Meneliti Bahwa Tidak Semua Ada Air Yang Dibolehkan Jadi Hukum Ini Bisa Jadi Sudah Tidak Terpakai Lagi Di Sebagian Kondisi Tidak Semua Kondisi Intinya Adalah Suci Men Suci Kemakruh Kalau air Itu Mendatangkan Mudorot Kepada Kita Dia Suci Tapi Kalau Kita Pergunakan Dia Mendatangkan Mudorot Maka Tidak Boleh Pergunakan Kemudian Suci Tapi Tidak Mensucikan Air Apakah Ini Suci Yang Tidak Mensucikan Ada Dua Pertama Air Mustamal Yang Kedua Air Yang Sedikit Dalam Dalam Mazhab Syafi'i Air Yang Sedikit Dimaksudkan Disini Kurang Dari Dua Kula Nanti Ada Hadisnya Disitu Kula Dua Kula Persi Indonesia Kira-kira Berapa Liter Satu Masya Allah Satu Liter Berapa Dapatkan Dulu Kira-kira Dulu Berapa Dua Kula Persi Indonesia Lima 200 Liter Nah Ini Paling Sedikit Kurang Dari Dua Kula Berarti Kurang Dari 200 Liter Dianggap Suci Tetapi Tidak Bisa Men Sucikan Karena Sangat Sedikit Karena Sangat Sedikit Intinya Penyebab Air Itu Sebenarnya Yang Suci Makru Ataupun Suci Mensucikan Kalau Dia Kurang Dari Dua Kula Masa Lama Dalam Madhab Syafie Ingat Saya selalu Ingatkan Dalam Madhab Syafie Berikutnya Air Yang Najis Kemudian Kemudian Juga Saya Sebelum Kesitu Yang Tidak Musucikan Termasuk Mustamal Tadi Itu Adalah Air Mutlak Air Mutlak Yang Sudah Bercampur Dan Merubah Namanya Azan Apa Contohnya Esteler Apa lagi Kopi Dan Lain Berubah Warna Dan Rasanya Berubah Warna Dan Rasanya Nanti Disini Yang Ini Intinya Dia Air Mutlak Tapi Dikelolah Dikelolah Dia Berubah Namanya Yang Tadinya Dia Air Putih Tapi Setelah Dikelolah Berubah Keluarnya Jadi Esteler Dan Sebagainya Baik Kita Dengarkan Azan dulu Air Yang Kurang Dari Dua Kula Kemudian Nah Tadi Yang Katanya Apa Air Air Yang Lebih Dari Dua Kula Berubah 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 Salah Satu Dari Tiga Sifat Sifatnya Yaitu Apa Warna Terus Apa Lagi Apa Apa Tadi Rasa Terus Apa Lagi Baunya Airnya Banyak Satu kolam Tapi Bau Gimana Kan Tidak Layak Untuk Digunakan Bersuci Kenapa Mustamal 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 Tadi Udah Oh Belum Jelasin Saya Baru Tulis Kalau Dalam Mazhab Syafi'i Mustamal Itu Apa Apa Yang Telah Dipakai Dan Terlepas Dari Badan Karena Begini Contoh Saya Wudu Saya Ambil air Disini Nah Ini kan Mustamal Kalau kita Gosok Kesini Namanya Mustamal Airnya Mustamal Tapi Dalam Mazhab Syafi'i Mustamal Itu Apa Yang Telah Dipakai Oleh Badan Dan Jatuh Terpisah Dari Badan Itu Baru Namakan Mustamal Saya Ambil Wudu Kumur Kumur Masih Ada Sisa Misalnya Tiba-tiba Saya Pegang Seperti Ini Istilahnya Mustamal Karena Sudah Jatuh Sudah Selesa Dipakai Jadi Bukan Apa Yang Mesti Menempel Di Badan Kita Tetapi Mustamal Apa-apa Yang Sudah Dipergunakan Nanti Ada Hadis Menjelaskan Disini Bolehnya Kita Menggunakan Air Mustamal Sebagaimana Rasulullah Menggunakan Bekas Mandi Istrinya Untuk Dia Mandi Wajib Jadi Air Mustamal Itu Air Yang Telah Digunakan Dan Jatuh Dari Badan Ingat Itu Masjab Syafiq Seperti Itu Jatuh Dari Badan Tapi Kalau Air Mustamal Ini Satu Komplek Dikumpulkan 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 Lebih Dari Dua Kullah Maka Hilang Hukum Mustamal Dia Termasuk Yang Suci Menuci Kemakruh Kalau Masih Ada Yang Mensucikan Tapi Kalau Tidak Ada Yang Mensucikan Maka Dia Jatuh Suci Mensucikan Dalam Istilah Fikirnya Faham Faham Sampai Sini Alhamdulillah Jirabbin Alamin Baik Itu Dulu Tolong Sekali Lagi Diingatkan Kepada Saya Pertemuan Selanjutnya Untuk Kita Baca Hadis Hadis Jadi Ini Roadmap Nya Nanti Kita Baca Hadis Nya Insya Sesuai Dengan Apa Yang Di Atas Kalau Bapak Pengen Di Rumah Belajar Sekarang Sudah Ada Buku Yang Diterjemahkan Ini Ditulis Kalangan Shafi'i Oleh Tiga Ulama Ada Tiga Jilid Satu Kitab Ibadah Kemudian Kedua Usrayat Yang Ketiga Al-Jinayat Isinya Detail Detail Misalnya Tentang Sholat Sunan Sholat Sunat Sholat Dan Setelah Jadi Bapak Bapak Dan Ibu Tidak Usah Lagi Semuanya Ditelah Seperti Ini Di rumah Saya Benar Yang Ikut Shafi'i Ata Tidak Dibaca Ini Simpel Kata-katanya Sangat Ringan Karena Termasuk Ulama Kontemporer Sudah Doktor Ustadz Doktor Berarti Kalau Ustadz Doktor Sudah Ulama Yang Sekarang Ini Sudah Termasuk Kontemporer Kalau Ibu Bapak Baca Kitab Ini Sampai Uban Tidak Paham Yang ada Malah Salah Karena Langsung Kembali Kitab Hadim Kitab Ini Harus Diajarkan Sama Guru Untuk Pemula Kira-kira Begitu Jadi Ini Ada Nama Bukunya Alfikhul Manhaji Dan Imam Shafi'i Fiki Manhaj Persibasi Indonesia Banyak Tinggal Dibeli Aja Buat Ibu Bapak Bapak Belajar Di rumah Dan Diajarkan Kepada Anak Anak Kita Terdoktrin Dengan Pemikiran Pemikiran Sehingga Nanti Orang Tuhan Disalah Salahkan Bapak Masuk Ngeraka Ini Salah Jadi Kurang Literasi Sebenarnya Kalau Bacanya Banyak Menuntut Ilmunya Luas Insyaallah Kalau Kata Said Al-Maliki Dalam Kitabnya Beliau Dinukilkan Bahwa Bahasa Indonesia Seperti Ini Luasnya Luasnya Ilmu Seseorang Itu Jadi Semakin Luasnya Ilmu Seseorang Itu Semakin Sedikit Dia Mengingkari Sesuatu Ini Ini Salah Itu Berarti Ilmunya Belum Terluas Menurut Said Al-Maliki Kalau Semakin Banyak Ilmu Kita Semakin Sedikit Kita Mengingkari Sesuatu Kira-kira Itu Ibu Dan Bapak Semuanya Mohon Maaf Jika Ada Salah Dan Hilaf Kebenaran Yang Hakiki Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Al-Haqq Min Rabbik Fala Takunanna Min Al-Muntarin Kemudian Dian Disebutkan Bahawa Fafirru Ilallah Innyilakum Nadhir Mubin Wahai Keluarga Keluarga Yang Merindukan Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ingin Duduk Bareng Di Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fafirru Ilallah Kembalilah Engkau Kejalanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pelajari Al-Quran Mu Pelajari Hadith Mu Jangan Engkau Lupakan Al-Quran Dan Hadith Mu Cari Ilmunya Sehingga Kamu Bisa Mengamalkan Dan Kau Mati Dalam Keadaan Muslim Atau Mati Dalam Keadaan Husnul Khatima Allahumma Inna As'al Wukabi Husnil Khatima Kita tutup Dengan Baca Istighfar Astaghfirullah 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 Doa Kafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Watu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı